Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ustazah sekalian Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan afiat ya Baik, hari ini kita akan kembali belajar matematika Namun sebelum kita mulai materi kita hari ini Yuk sama-sama kita mulakan dengan nafas basmala Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak ustazah memasuki bab baru Yaitu garis dan sudut Yang pertama yang akan kita bahas adalah Garis lurus dan garis lengkung Nah dalam kehidupan sehari-hari Kita sering menjumpai benda-benda yang berkaitan dengan garis Misalnya seperti papan tulis, pingkai foto, penggaris, dan lain-lain Coba perhatikan gambar yang ustazah berikan Yaitu di gambar A Ada beberapa benda yang biasanya kita gunakan Dalam kehidupan sehari-hari Yang menyatakan sebuah garis Secara geometri, sebuah garis lurus dapat digambarkan seperti gambar B Pada ujung-ujung garis tersebut Diberi nama A dan B Sehingga diperoleh ruas garis AB Dan ditulis AB dengan garis diatasnya Nah itu dibaca dengan panjang AB Selain garis lurus Kita juga sering menjumpai benda-benda yang juga dipandang sebagai garis lengkung Misalnya lengkungan pada busur derajat Jalan yang berbelok-belok dan lain sebagainya Nah garis yang akan kita pelajari adalah garis lurus Nah anak-anak ustazah Gambar C merupakan sebuah contoh dari garis lengkungnya Coba anak-anak ustazah perhatikan contoh yang ustazah berikan berikut ini Selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan dua garis Yang pertama Garis-garis sejajar Untuk memahami pengertian garis-garis sejajar Coba anak-anak ustazah perhatikan gambar yang ustazah berikan di samping Nah kamu dapat melihat tali-tali pembatas untuk setiap perenang Tali-tali pembatas tersebut tidak pernah berpotongan Dalam hal ini tali pembatas tersebut dikatakan sejajar Dua buah garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar Yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas Perhatikan gambar di bawah ini Dua buah garis M dan L yang sejajar seperti pada gambar Ditulis M dengan dua garis miring Kemudian L Nah itu dibaca garis M sejajar dengan garis L Selanjutnya garis berpotongan Coba anak-anak ustazah perhatikan buku pelajaran matematika atau buku tulis kalian Misalkan buku tulis kalian berbentuk persegi panjang Kedua batas pada buku itu berpotongan di satu titik Coba lihat gambar di samping ya Kedua batas yang berpotongan tersebut dipandang sebagai dua garis berpotongan Nah berdasarkan uray yang di atas Dapat disimpulkan bahwa Dua buah garis yang terletak pada satu bidang datar Dikatakan saling berpotongan Jika dan hanya jika Kedua garis tersebut memiliki satu titik persekutuan Nah contohnya perhatikan dari gambar di bawah ini ya Selanjutnya garis berhimpit Untuk memahami pengertian garis berhimpit Perhatikan gambar di samping Pada saat jam 12.00 Jarum panjang berhimpit dengan jarum pendek Jarum menit dengan jarum jam ya Atau terletak pada satu garis Jadi Dua buah garis yang terletak pada satu bidang datar Dikatakan berhimpit Jika dan hanya jika Kedua garis itu memiliki Paling sedikit dua titik potong Atau Dua titik persekutuan Selanjutnya Garis bersilang Perhatikan gambar di samping Gambar tersebut Menunjukkan Jembatan di atas sungai Dalam hal ini Jembatan tidak akan pernah memotong sungai Nah jembatan dan sungai Tidak sejajar Karena keduanya Tidak terletak pada satu bidang Kedudukan jembatan dan sungai Dapat dikatakan sebagai Garis bersilangan Jadi Dua buah garis dikatakan bersilangan Jika Keduanya tidak sejajar Dan tidak berpotongan Selanjutnya Garis horizontal Dan garis vertikal Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di samping Garis AB DC disebut Garis horizontal Garis EA FB Disebut Garis vertikal Banyak benda Yang menggunakan Konsep garis horizontal Dan vertikal Misalnya Alat-alat bangunan Water pass Dan Anting-anting Atau load Baik anak-anak ustadah Sampai disini dulu Pembahasan kita kali ini Sampai bertemu lagi Pada pembahasan selanjutnya Sebelum kita tutup Pembelajaran kita hari ini Yuk Sama-sama kita akhiri Dengan nafas Hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Baik Ustazah tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax